Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Abdul Aziz Hasan, mengaku tidak mempersoalkan isu yang mengatakan Makassar terancam tidak meraih Adipura Kencana, lantaran mendapat nilai 30 pada penilaian kedua atau nilai mati. Aziz Hasan mengaku pihaknya sudah melaporkan angka 30 yang menandakan tidak ada fisik, tidak ada kegiatan dan peralatan di suatu tempat ke pusat dengan mengirimkan foto bukti kerja tempat yang menjadi penilaian. Aziz Hasan mengaku optimis dapat meraih Piala Adipura Kencana, lantaran pasca penilaian kedua Kota Makassar mendapat kesempatan untuk menyempurnakan beberapa titik seperti TPA, rumah sakit dan pasar melalui pantauan verifikasi. Kita masih diberi kesempatan untuk lebih menyempurnakan melalui pantauan verifikasi namanya. Kenapa? Jadi ini masih ada kesempatan, apa yang dianggap masih kurang nilainya kemarin, yang dianggap masih lemah, ini masih ada kesempatan memperbaiki. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup sama NGO sedentar masih turun melakukan pembinaan di lapangan terhadap paket-paket yang dinilai itu yang dianggap masih kurang. Dari kesempatan untuk membenahi beberapa titik, Dinas DLH rencananya akan melakukan tinjau langsung lapangan dengan melakukan pembinaan dan motivasi. Musdali Falestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.